Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali channel saya Azur Buton Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin Di video yang kemarin itu sudah masuk ke bagian ke 9 Dan sekarang kita masuk ke bagian 10 Dimana pada bagian 10 ini kita bahas sama seperti kemarin Masih mengenai fragment Tapi bedanya itu kemarin kita gunakan tab Yang sekarang ini kita gunakan bottom navigation view Oke Kita disini sudah buat project baru Dan saya pilih template nya Ada bottom navigation dan ada activity Kalau teman-teman memilih ini bisa juga Dia sudah sekalian jadi dengan bottom navigation nya Tapi saya lebih suka yang empty activity Oke kita pilih empty activity Kemudian kita next Dan saya ganti si namanya jadi bottom Sambil bottom navigasi view ya Kemudian untuk language nya java Dan minimum SDK nya adalah Ini tergantung dari teman-teman Bapak yang berapa Dan disini finish Oke Nah sambil menunggu Ini selesai dibuat Kalau teman-teman mau Mengupgrade dari harddisk ke SSD Saya punya toko Namanya azwar halimu di tokopedia Disini saya ada berbagai macam produk Ada SSD Mulai dari yang berbagai ukuran Yang merek Vigen Mulai dari 120GB Sampai dengan 960GB Kalau untuk laptop saya Saya gunakan yang ampas 80GB Dan saya juga menggunakan RAM yang 8GB ini Oke kita lanjut ke sini Sudah selesai dibuat Disini ada tersenu hello world Nah kita buat dulu halaman nya Saya akan menghapusnya Dan ini si constraint ini Kita tidak gunakan constraint Kita gunakan linear layout saja Kemudian dengan orientasi vertikal Oke Nah kemudian Kita buat dulu Bottom navigation view nya Disini belum ada Karena library nya disini di gradle Belum terpasang Ini modul app Belum ada ya Jadi caranya itu Supaya lebih mudah Karena bottom navigation ini Memang bawaan dari si Material ini Ini material ya Nah kita pilih palette Kita cari Bottom Ini ada bottom navigasi ini Oke Kemudian kita klik Ini masih ada tanda download Artinya dia belum terpasang Tinggal kita klik download ini Set Dan Nanti Si Android studio ini akan memasangkan Secara otomatis Ini Dia akan memilikan Versi yang cocok dengan Compact activity yang Kita gunakan sekarang Oke Sudah siap Sekarang tinggal kita buka Bottom navigation nya Ini sudah ada Kemudian untuk hack nya match parent Dan wrap content Oke ini sudah ada warna hitam Kemudian kita beri ID ID nya itu misal bottom navigasi Navigasi Kayak ini Navigasi Atau kayak gini Navigasi lah Kemudian Kita Buat lagi untuk fragment nya Kita gunakan frame layout Kemudian kita Masang match parent tweet nya Dan hack nya Match parent juga Oke Kemudian kita beri ID ID nya yaitu Adalah Misal Content Nah dia akan Tersimpan di bawah Si match parent ini Kalian dia gunakan match parent Untuk hack nya Di frame layout Jadi kita tambahkan saja WX1 Untuk Karena dia gunakan linear layout Jadi nanti WX1 ini akan melakukan penyesuaian Oke Kemudian kita buat menu nya Cara buat menu nya Sangat mudah Kita ke resource Kemudian Disini belum ada folder menu Oke Tinggal kita klik kanan di resource Kemudian neo Dan android resource file Kita buat misal Namanya menu Bawah Oke Kemudian untuk resource tipe nya Kita gunakan menu Nanti dia Si industrio Akan buat folder baru Namanya menu Dan di dalamnya ada Content menu bawah Oke Kita split Sudah ada menu nya Tinggal kita tambahkan item nya Bisa juga melalui Si palette ini Kayak gini Ini ada item Menu item Tambahkan saja Kayak gini Oke sorry Sebelumnya kita buat dulu icon nya Icon nya yaitu untuk menu di bawah ini Kita neo Kemudian kita Vector asset Saya gunakan pertama icon home Atau icon apa saja Kita coba saja sembarang icon nya Misal ini Oke Icon nya Misal kita kasih nama icon 1 Kalau ini hanya latihan Next dan finish Kemudian kita buat lagi icon baru Nama icon nya yaitu adalah Ini misal Kamera Kamera Oke dan finish Dan icon yang terakhir Kita gunakan setiga icon Icon nya yaitu adalah Apa ya Misal ini kontak Oh sorry icon 3 ya Tadi ini namanya icon 2 Selesai icon 3 ini Nah biar lebih mudah kita Cari namanya Oke disini ada Driveable Disini ada icon Kamera dikati jadi icon 2 Saya reflektor ya Saya ganti namanya Klik kanan reflektor Nah jadi namanya Icon 2 Oke sudah siap Sekarang tinggal kita buat item nya Kita pakai saat perintah Item Set kemudian ID nya yang pertama Misal ID home Atau Apa ya Ya home saja ya Home Kemudian Dalam ID home itu ada icon Icon nya misal icon 1 Tadi Oke Kemudian ada Titel nya Titel nya itu misal home Atau beranda Oke Nanti dia gambarnya Icon dompet ini Dan saya copy Dan saya gunakan Pasti 3 kali Yang kedua adalah Misal profile Nah ini profile Kemudian icon nya Icon 2 Dan yang terkelatih Icon nya icon 3 Ini namanya adalah Misal Pengaturan Dan Detail nya Misal pengaturan Oke Oh sorry ini icon 3 Tidak ada icon 4 Kemudian ini icon nya sudah finish Sekarang tinggal kita Inspeksi Kita include si Menu tadi Di boton navigation view Caranya itu adalah Menu Ini app menu Namanya adalah menu bawah Ini sudah muncul Tapi dia warna hitam Karena tadi icon nya warna hitam Jadi kita ubah warnanya Disini jadi Background Jadi background ada warna putih ya FFF 6 kali Oke sudah ada Kalau teman teman Mau ganti warna selected nya ini Jadi warna Hijau Nah caranya Yaitu mudah Misal Selected Atau aktif Ini Text appearance Jika aktif Aktif nya itu Misal Warna kuning Kita gunakan Atau warna merah Tinggal copy saja Oke Oh sorry Sorry Ini untuk aktif Dia tidak pakai begini Kita buat di style Disini Di style Nanti kita copy Kita beri namanya Disini kita copy Kayak gini Misal ya Ini kalau Misal ini Bottom Menu bawah Costume Misal ya Kita costume Kemudian ini Temanya Yaitu adalah Navigation bottom Navigation bottom Bottom view ini Ini Withgate Navigation bottom Navigation view Klik Kemudian saya hapus Ini Saya ganti disini Untuk itemnya Yaitu aktif Aktif Ini Ini Item Aktif Ini Aktifnya Yaitu Untuk colornya Warna Kayak gini Warnanya Yaitu adalah Misal yang tadi Sorry Siap Ini Anlet Satu saja Kalau ini Sudah jadi Diabaikan Sudah lupa Sudah lupa Cara buatnya Kemudian Untuk yang Item Inaktif Tadi Text Yang inaktif Dia Warnanya Warna hitam Tidak juga hitam Tapi Kayak gini Misal Oke Oke Kemudian Disini Tinggal kita Gantikan Saja Adalah App Range Kalau tidak Salah Atau Tema Temanya Yaitu Adalah Bottom Costume Costume Ini Masih terberubah Sendiri Oke Kita abaikan Dulu Kemudian Ini sudah Selesai Sudah selesai Sudah ada ID nya Atau kita abaikan Ini Tidak perlu Pakai ini Mungkin saya Yang nanti Teman-teman Cari saya Di google Disini Sudah ada Sekarang Tinggal Kita buat Fragment nya Yang pertama Kita buat Layout nya Di layout Layout nya Yang pertama Adalah Misal Fragment 1 Sama seperti Kemarin Di dalamnya Ini ada Sebuah Text Dan Button Misal Kayak gini Sorry Ini Button Kemudian Kita tulis Split Text nya Misal Ini Adalah Fragment 1 Misal Ini Button Terusaha Dikini Saja Set Kemudian Ini Di bawah Ke atas Sorry Ini Kayak gini Oke Tinggal Ditarik Ini Ditarik Nantinya Ikut Sendiri Oke Kayak gini Ini Juga Ditarik Nantinya Ikut Sendiri Oke Kemudian Di bawah Kita kasih Ketengah Biar Ada Di Tengah Oke Kayak gini Oke Kalau Seperti Ini Ini Saja Atau Kita Pasai Batin Tidak Apa Siap Saja Karena Mengganggu Kita Tidak Perlu Juga Atau Kita Gunakan Button Saya Sorry Saya Tambahkan Saya Kembal Lagi Nah Ini Kita Gunakan Lagi Button Oke Sudah Kayak Gini Ini Kita Ganti Saja Mas Paren Nanti Gravitinya Dia Center Dan Ini Karena Ramp Konten Kita Geser Ke Kiri Dan Ke Kanan Biar Nanti Dia Tidak Menjau Ya Meleset Oke Kurang lebih Seperti Ini Misal Nanti Ganti Text Oke Kayak Gini Kemudian Kita Kasih ID Ini ID Ganti Ini Adalah ID Ini Biar Terempel Lupakin Ini Karena Sebentar Ini Kita Hanya Untuk Membuktikan Bahwa Fragmen Jadi Ini Kita Ganti Jadi Adalah Misal Text Oke Kemudian Kita Copy Saja Ini Fragmen Satu Jadi Ini Fragmen Dua Kemudian Kita Ganti Text Jadi Fragmen Dua Oke Kemudian Kita Copy Lagi Jadi Fragmen Tiga Kita Ganti Lagi Text Nya Fragmen Ketiga Oke Ini Nanti Tinggal Tinggal Arahkan Ke Atas Tadi Kalau Terputus Koneksinya Kedua Juga Ini Kalau Terputus Tinggal Diarahkan Ke Atas Oke Sudah Oke Ini Juga Tadi Tinggal Diarahkan Ke Atas Oke Sudah Oke Fragmen Sekarang Tinggal Kita Buat Layout Kita Keluarkan Saja Keluarkan Keluarkan Ini Keluarkan Eh Sorry Main Activity Kemudian Tinggal Kita Buat Fragmen Javanya Misalnya Ini Fragmen Satu Extend Fragmen Oke Kayak Gini Ini Fragmen Yang Ini Ada Karena Kita Gunakan Android X Maka Dia Fragmen Oke Kemudian Tinggal Kita Control O Ini Nanti Dicari On Grid On Grid Yang Inflator Ini Sorry Yang On Grid Grid On Grid On On Grid Layout Inflator Container Dan Lain Lain Oke Nanti Akan Terbuat Sendiri Kemudian Kita Buat View Ini Dihapus Dulu Return View Kembali View Misal Inflator Inflator Layout Yang Di Inflator Layout Layout Fragmen Satu Misal Kemudian View Group Container Dan False Oke Kemudian Return View Kalau Teman Teman Mau Ganti Ini Mau Dihapus Container Tidak Perlu Pake Container Kita Gunakan Saja 0 Tidak Ada Masalah Oke Kemudian Tadi Nanti Ketika Saya Ini kan Fragmen Satu Tadi Ada Button Ada Button Dan Text Kita Deklarasikan Dulu Disini Text View Oke Ini Jadi Dipake Dihapus Saja Text Yaitu Misal Text View Kemudian Ada Button Tadi Button Namanya Tadi Ganti Text View Fin View By ID Sorry View Fin View By ID ID Yaitu ID Text View Oke Kemudian Untuk Gantinya Juga View Fin View By ID Karena Kita Inflate Inflate Ganti Ini Karena Kita Gunakan Inflate Kita Inflate Ke Sini Oke Kemudian Tinggal Kita Ganti Ketika Ganti Klik Set On Click Listener On Click Listener Maka Dia Si Text View Akan Berubah Text Menjadi Set Text Oke Ini Adalah Fragment Satu Oke Kayak Gini Tinggal Kita Copy Lagi Fragment Ini Fragment 2 Fragment 2 Lagi Diganti Ini Fragment 2 Dan Layout Fragment 2 Kemudian Kita Copy Lagi Jadi Fragment Keterakhir Fragment Ketiga Layout Nya Juga Diganti Fragment Ketiga Dan Text Nya Juga Diganti Fragment Ketiga Oke Semua Sudah Aman Tinggal Kita Gunakan Fragment Nya Di Botan Navigation View Nah Pertama Kita Deklarasikan Dulu Mereka Ini Ini Kita Buat Dulu Yang Pertama Adalah Frame Layout Ada Namanya Content Untuk ID Tadi Kemudian Ada Bottom Navigation View Kayak Ini Bottom Navigation View Misal Kemudian Content Find View By ID ID Yaitu Content Kemudian Bottom Navigation View Find View By ID 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 Yaitu Adalah Navigasi Ini Bottom Navigasi Tadi Oke Sudah Aman Sekarang Tinggal Kita Buat Load Fragment Kita Gunakan Satu Fungsi Biar Tidak Berulang Kali Kita Deklarasikan Fungsinya Kita Gunakan Boleh Karena Kita Meniklarasikan Kelas Baru Sebentar Neo Misal Buka Fragment Oke Kemudian Untuk Parameternya Fragment Fragment Oke Kemudian If Kita Pengen Cekan Biar Tidak Terjadi Null Pointer Fragment Tidak Sama Dengan Null Oke Get Fragment Manager Ini Get Fragment Support Manager Kemudian Begin Transaction Oke Kita Interest Lebih Rapi Kemudian Replace Yang Replace Adalah R ID ID Dari Frame Layout Ini ID Yaitu Content Content Oke Sebenarnya Biar Terempel Kita Deklarasikan Frame Layout Kita Terempel Ya Tidak Apa Kayak Gini Kemudian Paramet Selanjutnya Yaitu Fragment Oke Dan Terakhir Kita Comic Oke Biar 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 Dan Ini Karena Tipe Bolehan Ini Return Dia True Dan Ketika Salah Return Dia False Oke Sudah Siap Buka Fragment Sekarang Ketika Fragment Diklik Bottom Navigation View Set On Navigation Item Selected Ini Di Stenner Oke Now On Bottom Navigation Selected Standard Ini Sudah Ada Ketiri Class Oke Sudah Ada Disini Ini Return Files If Item Ini Item Ini Item Dari Si menu Yang Kita Buat Ini Item Menu Bawa Yang Di Insulate Disini Item Oke Oke If Item Get Get Ini Get Item ID Sama Dengan R ID Misalnya Pertama Home Tadi Apa ya Sesuai Dengan ID Yang Disini Ada ID Home Sama Dengan Home Oke Maka Dia Akan Terbuka Neo Sorry Ya Neo Buka Fragment Kita Buka Ini Ini Buka Fragment Neo Fragment 1 Oke Kayak Gini Kemudian Return True Kemudian Kita Copy Copy Saja Set Set Ini Home Yang Selanjutnya Yaitu Profil Ini Profil Fragment 2 Yang Selanjutnya Adalah Pengaturan Ini Adalah Fragment 3 Si Home Ini Adalah Memang Dia ID Untuk Publik Makanya Dia Tidak Terbaca Pas Kita Klik Home Kecuali Kita Ganti Di Sini Ke Beranda Misal Dan Sini Kita Ganti Jadi Beranda Nanti Ada Sudah Ada Dia Terbaca Karena Dia Tipenya Untuk Home Memang Kata Yang Publik Home Set Jadi Terbalik Gunakan Kata Kata Itu Oke Kemudian Kita Jalankan Oke Disini Ada Yang Salah Kita Kalau Ada Salah Kayak Gini Kita Klik Saja Yang Error Seperti Ini Set Ini Ternyata Salah Tinggal Kita Hapus Saja Oke Kemudian Kita Running Kembali Jangan Lupa Viewer Vizor Saya Pengaturan Dulu Siap View Ya Ini Kita Resize Ukuran Dia Biar Terlalu Besar Kayak Gini Si Batem Itu Dia Ada Di Bawah Terus Tertutup Dengan Ini Caranya Kita Sorry Tadi Saya Ini Navigasi Ini Tidak Perlu Oke Dia Ada Ganti Text Oke Karena Dia Tidak Error Jadi Satu Fragment Dua Jadi Caranya Kita Lakukan Null PNGC Kayak Gini If View Tidak Sama Dengan Null Oke Maka Dia Akan Melakukan Proses Untuk Ini Jadi Nanti Tidak Akan Terjadi Error Semuanya Makanya Kebanyakan Orang Katanya Kalau Saya Lihat Di Group Banyak Error Saat Membuat Fragment Karena Mereka Tidak Melakukan PNGC If View Tidak Sama Dengan Null Jadi Bini Biar Tidak Terjadi Null Pointer Sekarang Lagi If Jika View Tidak Sama Dengan Null Maka Oke Sudah Aman Tadi Ada Disini Text View Kita Cek Lagi Fragment Apakah Ada Text View Oh Sorry Bukan Text View Dia Text Ya Ini Kita Ganti Text View Atau Text Saja Sorry Ada Motor Terlalu Besar Bunyinya Tetangga Saya Ini Kita Ganti Jadi Text Semuanya Tadi Fragment Ini Jadi Text Text Ini Juga Tidak Terbaca Text Karena Text Ini Kata Yang Publik Di Undo Studio Jadi Kita Boleh Pake Text Tidak Apa Apa Atau Kita Ganti Saja Sorry Saya Ganti Jadi Text Saja Text Data Kayak Gini Text Data Oke Disemua Disemua Fragment Fragment Satu Fragment Juga Dua Jadi Text Data Yang Ketiga Juga Jadi Text Data Kemudian Tadi Disini Dari Fragment Satu Juga Disini Jadi Text Data Disini Juga Text Data Dan Terakhir Juga Disini Fragment 3 Text Data Sekarang Tinggal Kita Running Oke Sudah Ada Disini Oke Set 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 Ini Ada Sedikit Anul Layout Layout Berubah Di Fragment 1 Tinggal Kita Perbaiki Saja Ternyata Tidak Dikontrate Disini Saya Constrate Di Atasnya Tinggal Saya Clear Saja Klik Kanan Clear Yang Pertama Kita Constrate Di Perbesar Ini Saya Constrate Ke Sini Kemudian Ini Saya Constrate Di Kiri Kanan Dan Ini Kayak Gini Ini Kalau Mau Dikonstrate Di Bawah Boleh Juga Atau Tidak Perlu Juga Boleh Kayak Gini Saja Kita Constrate Bawah Supaya Berada Di Tengah Tengah Ya Berada Di Tengah Posisinya Ini Kayak Gini Ini Saya Diputuskan Teruk Koneksinya Kayak Gini Saja Tidak Apa Ini Kita Putuskan Yang Saya Putuskan Tadi Saya Constrate Ini Ke Atas Kayak Gini Sudah Tidak Ambil Ganti Lagi Saya Coba Lagi Disini Terang Muncul Fragment Satunya Seharusnya Fragment Satu Karena Kita Tidak Memanggil Saat Dilawat Jadi Kita Harus Panggil Dahulu Kita Harus Cull Caranya Yaitu Buka Fragment Neo Fragment Satu Jadi Fragment Default Fragment Satu Kayak Gini Saya Coba Resize Biar Terlalu Besar Ukurannya Kayak Gini Oke Sudah Munculnya Fragment Satu Nah Ini Oke Ini Juga Oke Ini Juga Oke Di Fragment Satu Ini Ada Masalah Layout Sorry Ini Tidak Saya Constrate Lagi Di Atas Dan Ini Saya Harus Geser Oke Biar Agak Ketengah Ini Sudah Oke Dan Saya Running Sudah Sudah Amal Ganti Satu Oke Oke Jadi Kenapa Tadi Saya Gunakan Disiti Fragment If View Sambah Dengan Null Jadi Ketika Nanti Ada User Yang Menekan Menu Secara Beruntut Kayak Gini Set Kalau kita Tidak Gunakan PNGC Kan Jika Null Misalnya Kayak Gini Ini Sedang Lakukan Proses Ketika Saat Tidak Melakukan Proses Saya Pindah Ke Proses Sebelah Karena Tidak Ada Pengecekan Jadi Disini View Jadi Null Jadi Ketika Kita Klik Maka Terjadi Error Oke Saya Contohkan Ya Siapus Null Null Tadi Disini Yang Di Fragment 1 Siapus Jadi Kebanyakan Teman Teman Banyak Kesalahannya Disini Tidak Memikirkan Mengenai Null Pointer Sehingga Banyak Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Java Katanya Java Sering Null Pointer Padahal Memang Kurang Dari Pengetahuan Mereka Makanya Terjadi Null Pointer Kayak Gini Set Ini Aman Kayak Gini Karena Handphone Saya Mungkin Agak Speknya Tinggi Jadi Proses Lewat View Mungkin Agak Cepat Jadi Tidak Terlalu Nampak Disini Kalau Teman Teman Gunakan Handphone Yang Speknya Biasa Biasa Saja Ketika Teman Menaikan Menu Secara Beruntun Seperti Gini Oke Nanti Dia Akan Terjadi Error Teman Teman Coba Saja Ini Karena Baru Seperti Ini Proses Kalau Ada Proses Ganti Database Atau Mengambil HTTP Pasti Error Tidak Jadi Biasakan Ketika Teman Teman Membuat Fragment Yang Saya Lupa Di Tutor Sebelum Kita Lakukan Pengecikan Jika View Tidak Sama Dengan Null Jika View Maka Lakukan Proses Yang Ini Selama Harus Pasal Ini Biar Tidak Terjadi Error Biar Teman Teman Bisa Melawan Juga Ketika Ada Orang Lain Yang Menghina Java Katanya Kotlin Lebih Bagus Daripada Java Karena Kotlin Kurang Null Pointer Oke Kurang Lebih Seperti Ini Saja Yang Saya Jelaskan Untuk Hari Ini Jadi Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Harap Teman Teman Bisa Tahu Dari Bagian Kedua Sampai Sekarang Jika Teman Teman Ada Yang Dibingungkan Silahkan Bertanya Saja Ada Kolom Pertanyaan Gunakan Bahasa Yang Baik Dan Jelas Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Akhir Kata Bila Tafu Assalamuala Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Tutor Selanjutnya Bye Bye